Bukan seperti ini, ada sebagian Kebayang kita di dunia ini benar-benar juga di cipta oleh Tuhan Merupakan anugerah Merupakan karunia Yang takut tidak cipuri Nah, bagaimana cipuri Cuma satu Hidup yang benar Yang baik, yang halal, cukup Maka waktu seperti ini, seksiku tanggung jawab Bintu adalah tanggung jawab Kalau kita bisa berkeran sebagai manusia Ber Tuhan yang bertanggung jawab, cukup Isi diri cuma ke diri saja Nah, kok semuanya kita di Kenapa? Mereka bisa sukses, naga-naga juga sukses Yang menggunakan kekuatan plus Kekuatan karunia Yang dipakai plus Bukan Bintu Kenapa? Karena manusia sukses Yang ada yang luar Pasti men Begitu mentalnya, sikapnya men Pasti hidup yang benar-benar Beganya apa? Bintu tak ada kita Sehingga kurang Lima tahun Bertul-tul SQB jualan ini Perlebanan mereka Wami bersifat Di anggap Mereka Mereka menjaga Di anggap Mereka menjaga Pasti sebabnya Begitu dari Bapak Menyeberang sebentar ke Singapura Wami tertik disiplin Masuk ke Jakarta Indonesia Beda lagi Jakarta Kali di Singapura Lampu hijau Darah Lampu di hati-hati Lampu di hati-hati Lampu di hati Pasti Mau pagi Mau malam Kita tidak Bisa 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 Kali di Lampu di Lampu di Lampu di Lampu di Lampu di Kek Gini Kek Gini Lampu di Kek Gini Bisa 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 Kalau kita kalah dari bangsa lain, Korea, Selatan, Jepang, Singapura, Maju Kita bisa bilang itu negara kecil, bahaskan kecil Negara cahaya, Buk, Bobrok, Dekil, Eh, Dekumar, Komunis Mereka lahir tahun 1969, Merdeka, Sampai tahun 2009 Cara-cara itu, tidak berlumpa, Komunis, Dekil, Kuman, Maret, Susah Ini kamu menggadar di kamu kami, mah tidak berlain Tekologi ini, miliknya mau satu, olahraga mau satu, duit mau satu, ekonomi mau satu, orang mau satu Kok bisa berlumpa? Nah, itu berlumpa Dibuat Dibuat oleh manusia ini Jadi kalau manusianya bertanggung jawab, makin bertakwa, makin beriman, makin bertuhan Nah, manusia itu mati-mati Maka di sini, kenapa saya terangkan selama 10 tahun terikutnya, motivasi-motivasi Untuk menyenangkan mental Begitu mental kita positif, kita berubah Para ekonomi mengatakan Tahun 2030 2020-2030 Indonesia akan menjadi negara Lampar besar dunia Yang luar biasa Bisa gak ya? Saya pernah berkata, saya tidak Kenapa? Tahun 90-an Indonesia pengamat-penamat-penamat ngomong Indonesia segera pindah alas Menjadi sekonaga kelima Setelah depan Korea Selatan, Taiwan, dan Hong Kong Ini kok kok ke-98 pernah Perubahan politik Enggak jadi takdir, jadi takdir Sampai apa ini? Maka predisi-predisi Kok kenapa jadi takdir, gak bangun-bangun Mental Serius? Serius? Jadi kalau kita bukan Masalah mental Ya kenapa tak digerakkan? Digerakkan dong Bukan nasib ditentukan Enggak bikin kemarahan Lah maksud Tuhan, bikin soalnya kita 30 juta lagi 30 juta soalnya kita hidup dalam kemiskinan 25 juta hidup dalam pengaduran Enggak pun dibikin Kok hidup yang kaya kegaraan enak terus Makbur terus Nggak dibikin Kita dibikin Manusia ini yang bikin Bagaimana membuat hidup dibayati dengan perangkatnya Maka semua kehidupan kita DLT mau maju atau tidak Kita perorangan mau maju atau tidak Tergantung kita sendiri Mati tidak memenuhi hukumnya Makin sukses Jadi tergantung manusianya Malah tidak salah Di dalam talpunan mengatakan Allah tidak akan merubah nasib satu kaum Jika kaum itu tidak merubah dirinya sendiri Berarti di dalam talpunan Islam Dia ada kemandirian Dia ada kemandirian Kandung-kandung untuk diputus diri Kita kari kita Dan sudah kasih semua Kamu sudah kasih semua Semuanya Temu-teman pikiran Kenapa dibakit print Bukan plus Akhirnya Menitik dari kolonan seperti ini Saya dihatiin harusnya Jika setiap dari kita Mau berjuang Nah bisa-bisa Dengan tanggung jawab Yang bisa Bilih ini Mantap sukses luar biasa Maka semua Kembali kepada Cara milik kita Anak-anak kita juga sama Mau sukses kalau tidak Bukan nasibnya Memang nasibnya bahasalah Mikirnya bagaimana Suka jadi benar nasibnya Kalau mikirnya salah Itu itu Pasti gak betar Mikirnya turun gini Pak Biar dengan aku rajin Kalau bagi ini Semuanya gak bisa sukses Lebih baik Males-malesan Kalau males Ada rezeki data Wah Pelanda Sudah memulai Sesat Mikirnya itu Dengan ikan meniari Disimpan Atas jalannya Itu terdekat Jadi manusia Lebih biasa Karena pola print Seperti ini Pola pikir manusia Akan menuntukkan nasib Nasib geleng Nasib baik Ditentukan oleh Pola pikir sebagai Satu Peladasan Karuniannya Pola pikir yang Positif Akan melahirkan Sikat yang Positif Sikat yang Positif akan Melahirkan Aksi yang Positif Aksi yang Positif akan Melahirkan Kebiasaan Kebiasaan Positif Kebiasaan Positif akan Melahirkan Karakter yang Positif Positif pasir rusak asinya, pasir rusak sikatnya, pasir rusak pikirnya yang bisa berpikir, sehingga rusak karakter, nasinya masuk kejahatan maka kalau kita positif, seluruh peradaan besar kita, biar kita sebenarnya positif, sikat seperti ini nasib tidak beda, kenapa maka saya beda ke presiden? untuk memutuskan Indonesia punya dari motivasi nasional yang ada di karakter karakter-karakter-karakter ini sampai Menteri sekarang berusaha membuat satu kulitulung membangkitkan karakter kemarin di Lantung paling buruan, minimal soalnya kita sepuluh mati untuk apa? di Lantung, di Madura, di Pusuk, di Pilihan Jaya, saling tebak sering abu, di sini rumput, jangan rambut, rumput semua-rumput, di Lantung semua, pola pikirnya salah maka dari seperti ini, saya bisa menurut kesimpulan betapa pentingnya, makin kita bertakwa, makin berduhan, makin punya biatinan di penduduk ini jadi cara sampai juga tim kita inspektur mau dibayar tidak apa? top-top berteguh pada korang ini sebagai anugerah pikir-pikir anugerah, fedakera untuk ke depan maka ini, saya mau sharing itu 5 kunci 5 poin yang penting saya untuk mengembangkan kualitas mental kita agar kita BNI, gunakan bidang inspektur ini bisa meraih hasil yang paling maksimal 5 sukses power pertama kekuatan pikir kedua the power of will kekuatan kemauan untuk diganti mau dijadikan apa yang kita kerja, kita membiapai untuk sumbangan kepada BNI kekuatan pikir tiga the power of character kekuatan karakter keempat the power of commitment apa yang saya sudah ucapkan apa yang saya sudah mengambil alih dan juga dari atasan, dari perusahaan saya tidak ada the power of commitment kelima the power of determination kekuatan determinasi maka saya akan mulai dari yang pertama adalah the power of mind kekuatan pikiran seperti yang saya katakan dari tadi pikiran adalah sumber dari sombong sumber dari Tuhan pikiran adalah agar Tuhan yang memiliki kekuatan luar biasa Anda bisa maju bisa mundur bahagias, ustad segi dan sebagainya semua tergantung maka kalau kita tidak akan sukses mau maju mau bahagia semua bisa wujud dengan memaksimalkan potensi pikiran dengan baik dan benar kalau pikiran sudah benar langkahnya benar jahatnya benar semua kebanyakan pikiran tadi apa yang di luar adalah terdiri dari apa yang adalah panggilan apa yang ada di dalam diri kita apa yang di luar hari ini Andri Wongso produk pikiran produk saya mikir saya disifri saya rajin saya berjuang saya berulang produk saya kan dari awal ini dari awal belakang makin saya gunakan dengan positif hidup pasti berbeda masak pasti terok dengan negatif pasti rusak hukumnya